Halo guys, kembali lagi di video game Dragon Raja Kali ini aku akan membahas singkat tentang salah satu fitur shop Yang mungkin belum kalian ketahui atau beberapa dari kalian udah tau gitu ya Nah disini aku akan membahas kalau misalnya kalian males lihat dari Promosi di chat world kalian bisa melakukan hal ini gitu ya Misalnya gue males dah maksudnya nge-add friend lagi orang-orang yang gak gue kenal gitu ya Dan aku hanya ingin masuk ke toko milik temenku aja gitu Nah caranya gimana? Cara biar kita tau temen kita tuh lagi buka toko atau enggak Dan dimana saja kita bisa spend kupon kita ke toko mereka itu kalian bisa lihat dari ini gitu ya Kalian lihat dulu ke bagian karir Oke Nah disini kan ada tiga job ya Sementara ini hanya ada tiga dan kita membahas tentang shop Otomatis kita akan fokus ke bagian open shopnya Nah di bagian kotaknya open shop itu kan ada tulisan yang di bagian atas itu ada tulisan kupon 5 per 5 jika kalian belum spend apapun atau belum spend kupon apapun ke toko temen kalian gitu ya Terus ada bagian mata dan bagian keranjang gitu ya Nah itu adalah fitur yang mungkin gak banyak orang tau dan dikira itu hanya gambar biasa Tapi kalau misalnya kalian klik trolleynya atau keranjang belanjanya Kalian akan melihat fitur ini Yap benar ini adalah shop yang lagi open gitu ya Dan shop-shop ini adalah semua shop yang ada di friend list kalian Jadi kalian harus berteman dulu dengan orang tersebut Baru misalnya kalian males nge-add friend lagi orang-orang yang gak kalian kenal di world chat Kalian bisa menggunakan fitur ini Jadi kalian hanya akan melihat toko mana saja yang buka saat kalian lagi online Atau di saat kalian ingin membelanjakan kupon kalian gitu ya Nah disini kalian bisa lihat Astro, Fiora, Hope, Males dan lain sebagainya Ada yang open, ada yang close Jadi kalau misalnya kalian hanya ingin berbelanja di tempat Atau di toko temen kalian aja Kalian bisa cek fitur ini gitu ya Jadi gak perlu add friend lagi gitu Kalau misalnya dari world kan Jika kita mau belanja ke tempat orang kan Kalau misalnya kita belum berteman kita harus add friend lagi kan Nah permasalahannya kalau misalnya kita add friend Itu kadang-kadang friend list kita udah full Udah mentok gitu loh Udah penuh Dan kadang-kadang kan gimana gitu loh Kalau misalnya kita unfriend temen kita gitu Cuma gara-gara mau add player baru untuk kita kunjungin tokonya Jadi fitur yang tadi aku sebutkan adalah fitur yang untuk mempermudah kalian Mengunjungi toko dari temen-temen atau dari friend list kalian sendiri Jadi kalian gak perlu add friend lagi Kalian tinggal lihat Kalian klik trolleynya yang di bagian open shopnya Jangan di klik yang bagian kanan atasnya Tapi trolley yang bagian open shopnya Kalian udah bisa ngecek Temen kalian yang Buka tokonya Disini adalah kayak Kumpulan friend list kalian gitu Jadi kalian bisa lihat dari fitur ini Tapi disini kalian gak bisa tahu ya Ini temen dari friend list atau temen klub gitu Kalau misalnya temen klub ya Mungkin kalian harus add terlebih dahulu ya Biar masuk ke friend list kalian gitu Kalau enggak ya Meskipun temen klub lagi buka Tokonya kalian gak bakal tahu Kalau misalnya dia bukan Di friend list kalian saat ini gitu Jadi yang aku tunjukin ini Hanya your friend list shop gitu Jadinya temen yang Ada di friend list kalian Nah jika temen kalian itu juga salah satu temen klub Ya mungkin bisa gitu ya Kita langsung ngunjungin mereka gitu Tapi kalau bukan Mungkin agak ribet Kalau misalnya kalian gak terlalu deket sama mereka Otomatis kalian bakal bingung Ini orang ada di klubku atau enggak gitu Atau cuma friend list doang gitu Temen Temen yang pernah nge-add kalian gitu Jadi gitu aja Ini adalah salah satu caranya Kalian bisa coba Daripada misalnya friend list penuh Kalian bingung nih Aku harus nge-delete friend Terus aku nge-add friend lagi Dari world Nah cara ini adalah cara Yang bisa kalian coba Jadi kalian bisa mengunjungi Temen-temen yang sudah ada Di friend list kalian Dan kalian bisa cek Toko mereka itu lagi open Apa close gitu ya Jadinya tinggal cek dari fitur ini Jadi waktu kalian online Bisa langsung cek aja gitu Yaudah gitu aja Yang ingin aku sampaikan Jadi jangan lupa Kalian klik yang bagian troli Di kotaknya open shop ya Di sini gitu Jangan yang di sini Itu lain lagi gitu ya Itu untuk Trolley yang bagian kanan atas Itu untuk membelanjakan Poin karir kalian gitu Tapi kalau yang kotak Yang ada di dalam open shop itu Kalian membelanjakan Kupon milik kalian gitu Jadinya beda fitur Beda troli Itu ya guys ya Jadi gitu aja Yang ingin aku bahas Semoga Video kali ini Bisa sedikit Membagikan info Bagi yang belum tahu Bagi yang Kesusahan Misalnya harus cari terus Dari world Kalian gak perlu lagi Kalian bisa menggunakan fitur ini Kalau misalnya Friendlist kalian banyak Jadi kalau misalnya Friendlist kalian banyak Otomatis ada kemungkinan Beberapa temen dari Friendlist kalian itu Sedang open shop ya Meskipun Kadang-kadang itu Ada yang buka pagi Ada yang buka siang Ada yang buka sore Ada yang buka malam gitu Jadinya Kalian gampang banget Ngeceknya Dengan menggunakan fitur ini Oke Gitu aja Thank you banget Yang udah nonton Ya semoga Infonya Bermanfaat Dan kalian bisa Langsung coba nanti Gitu ya Oke Thank you Dan sampai jumpa Di video Dragon Raja lainnya Bye bye